Halo Sobat Timnas, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik ya! Kembali lagi bersama kita di Bola Daily, tempat di mana info terupdate Timnas Indonesia diulik secara lengkap dan jelas. Resmi back keturunan Wonosobo gabung klub penakluk Barcelona. Adalah Darren Zidul, pemain berusia 22 tahun berdarah Wonosobo Jawa Tengah ini saat ini memang tengah berkompetisi di Liga Spanyol. Tepatnya dengan memperkuat Cordoba CF yang di Segunda B atau Casta ketiga Spanyol. Namun sayang, sejak pertama kali datang pada 17 Juli 2020 lalu, jembolan Akademi Ajax ini sangat jarang mendapatkan menit bermain. Bahkan sepanjang musim 2020-2021, Darren Zidul baru sekali merumput bersama Cordoba CF. Satu-satunya pertandingan Darren Zidul bersama Cordoba CF terjadi pada bulan Oktober lalu. Tepatnya saat Zidul membantu tim meraih kemenangan tipis 1-0 atas Lorca Deportiva di pekan perdana Segunda B Grup 4. Selepas itu, Darren Zidul tak pernah lagi menghiasi starting ataupun mencatatkan menit bermain. Untuk itulah, pada bursa transformusif dingin ini, pemain yang sempat diwacanakan bakal dinaturalisasi tersebut memutuskan hengkang ke klub lain. Melansir dari laman lokal Spanyol, diketahui bahwa Darren Zidul resmi pindah ke Hercules CF pada tanggal 1 Februari 2021. Hercules CF sendiri merupakan klub yang juga mentas di Segunda B, namun di grup yang berbeda dengan Cordoba CF. Sebagai informasi, Hercules CF merupakan salah satu tim tertua di Spanyol. Klub yang bermarkas di Yosair Rico Pares tersebut bahkan pernah mencatatkan hasil manis kala promosi ke La Liga musim 2010 lalu. Sudah tiba di Australia, Syarian Abimanyu segera gabung di Castle Jets. Syarian Abimanyu telah tiba di Australia. Gelendang timnas Indonesia U22 itu segera bergabung dengan Newcastle Jets dari Johor Darul Takzim dengan status pinjaman. Syarian Abimanyu bertolak ke negeri Kanguru dari Bandara Soekarnoata, Tangerang pada Senin 1 Februari 2021. Saat ini, pemain berusia 21 tahun itu berada di Sydney untuk isolasi mandiri selama 2 pekan. Nama Newcastle Jets terasa tidak asing di telinga publik sepak bola Indonesia. Klub asal Australia itu pernah hampir disingkirkan oleh Persija Jakarta pada babak pre-eliminasi kedua Liga Champions Asia 2019. Itulah berita terupdate kali ini, Gengs. Untuk kalian yang ingin mendapatkan kabar terbaru tentang timnas Indonesia, jangan lupa untuk klik subscribe dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari kami semua. Terima kasih telah menonton!